Alright, di belakang saya ini adalah rumah yang kita akan bagikan kepada orang yang sering menonton saya channel ini boy Kita, 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 kita bilik orangnya atau apa-apa kita bilik, 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 bilik Alhamdulillah, kita udah ngurus gini, udah bisa balik-balik rumah kok Ini suatu prestasi yang sangat besar ya ga sih bang? Iya Bismillahirrahmanirrahim Uh, 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 uh Ini ini akan, rumah yang akan di giveaway ini bukan boong, ga ada rumah-rumah di giveaway boong kitchen, terus sebelah situ ada karmadi kitchen set, terus udah sedia buat mungkin ada yang mau makan disini terus atas di kamar kalau dia tiba-tiba punya anak atau belum punya anak semoga dapet anak terus dia bisa tidur sini ini gitu kan, udah full kayak ada main-mainan gitu kan terus belajar, tepat belajar tuh kalau mau belajar udah ada, liat kan asur udah aman ya kan ini buat, ini buat pengantinnya tuh, ada yang cium ini bunga, rumah hari udah sedia terus ini shower terus ada hadir, kemarin tuh kita beli haduk itu harganya mahal, udah betul oke, jadi ini adalah rumahnya kita akan bagikan squad i'm excited i'm excited i'm excited i'm excited semoga yang dapet orang yang sangat tepat dan sangat-sangat memerlukan dan sangat-sangat deserve the word, boy Sasquad, aku ada rumah baru yang akan di giveaway dan setelah aku undi aku mendapatkan orang yang sangat tepat kenapa aku bilang sangat tepat? karena sebelum itu aku sudah minta seluruh tim aku untuk research pemenang undian ini dan ternyata dia memang membutuhkan uang untuk merenovasi rumahnya tapi hari ini, kita akan gantikan rumah lamanya dan rumah balian aku akan kasih dengan cara yang tidak terduga dan tidak sama sekali dia tahu are you ready? Sasquad, kita akan bagi-bagi rumah let's go kita ada hari ini apa? ada di sini, pak Oke, target yang hari ini kita udah persiapkan? Sudah, Wak Mana fotonya? Ada di sini, Wak Ini, oke Pak, izin nanya Kenapa Bapak repot-repot datang keluar kota Di kampung jauh-jauh buat datangin orang itu Saya cuma satu Khawatir sama keselamatan Bapak Karena disana banyak nyawa Saya tuh orang yang sangat susah dipengerti Tapi saya sangat pengertian Apalagi ke orang lain Orang sekitar saya, gak bisa tidur karena itu Kayak tadi malam aja saya susah tidur karena itu Nonton Youtube, Pak Saya terlalu memikirkan orang yang sempurna butuhkan ini Kayak tadi saya langsung suruh tim saya untuk research orang-orang yang butuhkan ini Jadi, Squad Saya paling gak bisa ngeliat orang yang naik kesusahan Orang yang kena hujan, terus atapnya bocor Orang yang susah makan Orang yang sangat-sangat lagi membutuhkan sesuatu Makanya Hari ini kita akan bagi-bagi rezeki Aku diajarkan oleh ayahku Kalau berbagi itu gak bakal rugi Dan orang permurah itu tidak akan susah Jadi, hari ini Kita akan berbagi Bitu Siapa? Tujuan kita hari ini kemana? Dan berapa lama dalam perjalanan ini? Siapa? Tujuan kita kali ini ke Puakarta Waktunya ditempu ada di 2 jam 19 menit Oke Kita pakai mode support Jadi, harus segera Let's go Siapa? Pak Kita sudah sampai, Pak Tapi, mohon maaf Sepertinya mobil kita tidak bisa masuk Karena terlalu besar Gak apa, kita jalan Yuk Bapak serius, mau jalan, Pak? Tidak apa-apa Ayo jalan Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Presiden Biota Terima kasih telah menonton Dari Bikin Misih, Pak Assalualaikum Apa kabar, Pak? Tak Bapak di sini Bapak di sini Jangan menyajikan Sama anak Sama anak Alo Aku pengen kesana Cuma, aku melihat Bapak Saya ingin... Sapa aja Oke, bentar ya pak Saya harus mengambil sesuatu Pak, pak, ga usah pak Biar saya aja Biar saya Saya tuh ga bisa melihat orang kesusahan Jadi saya pengen bantu menggunakan tangan saya sendiri Biar saya Saya ada hadiah buat bapak semuanya Semoga berkah buat bapak makin kuat makin sehat Siap ya pak Aku jalan dulu ya pak Siap Kak, jalan dulu ya Siap Tangan,angan,angan Posisinya sebelum mana? Disana Disana Yuk Yuk Oke 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 Siap Lu ya Sami Bentar dulu pak Saya harus cek dulu Hanya Keput Eh Tepat Tepat Assalamualaikum Tepat Tepat Pak! Dengan bapak siapa? Rizky Budiansa. Rizky Budiansa, saya Halinta. Bapak tinggal di sini sama siapa aja? Udah berapa lama tinggal di sini? 2 tahun. Kerja apa pak kalau boleh tahu? Rumahnya sebelah apa ya? Ini kayak pengaliran air lagi buat pembuangan. Kadang-kadang kita sampah kan di situ juga. Sekolah bapak kerja setiap hari? Dari sini tempat kerja bapak? Udah jalan kaki. Keren itu jauhnya 3-4 kg. 3-4 kg bapak jalan kaki? Iya. Boleh saya lihat sedikit rumahnya? Kau tinggal di sini kelukasannya apa tuh pak? Kelukasannya mungkin kita di sini tutup. Di saat hujan mungkin air kadang-kadang lipat ke dalam juga. Air masuk ke dalam ya? Kalau di situ mampat ya kita juga banjir ke dalam. Terus ini kan dekat hutan nih pak? Iya. Berarti gangguannya mungkin nyamuk kayak gitu banyak ya? Ya lumayan lah kalau untuk itu. Saya lihat ibu juga lagi ngandung ya ibu? Siap apa bu? Alhamdulillah. Jadi saya mau bawa bapak sama ibu sama adeknya. Kita keluar dulu sebentar. Jangan ada apa ya? Ikut saya dulu aja. Bapak bersedia? Boleh. Oke let's go. Bu kita berangkat li ya sama adeknya. Bodiga kita kawal ibu sama bapak sama adek. Siap. Siap pak. Yuk. Pejalan dulu ya ibu. Pak. Dek. Bye bye. Bye. Salam. Halo adek. Halo. Udah sambil hotel sambil ngobrol-ngobrol aja ya pak ya? Boleh. Siap. Bapak Rizky, emang udah lama di Pulau Mata? Atau baru? Saya baru di Pulau Mata, baru 2 tahun. Sebelumnya di mana tuh? Awalnya mungkin saya dari Bandung. Oh tadi kan sempat bapak bilang katanya sebagai penggilin kosong juga ya sekarang ya? Penggilin kosong juga. Emang suka di bidang itu? Atau emang jago di bidang itu? Kalau dibilang jago sehingga... Awalnya kan saya SMK ngambil jurusan mesin. Tadinya mau ke bengkel. Mungkin jadi ke pasar gitu udah. Kalau lihat uang mungkin nangislah ke orang. Kalau seminggu dikasih Rp60.000 ya cukup buat keluarga. Satu minggu itu. Mungkin buat makan aja susah kan. Jadi ceritanya tuh gimana sih pak? Dari Purwakampak itu kayak ibad katanya perginya itu dia jam 1 malam. Jam 1 malam? Iya. Kan harus nyampe jam setengah lima. Kita kayak ngejar-ngejar waktu itu. Bulan balik sampai tiga hari dia kayak gitu. Makanya kalau saya kasihan ya Allah mungkin si bapaknya yang punya dindingan itu kasihan. Dan akhirnya saya dikasih tempat tiga sama dia. Tadi sempat saya dengar katanya jalannya tiga kilo dari rumah ke tempat pekerjaan itu. Ya kadang kan kita awalnya punya motor ya namanya juga orang gak punya ya. Kadang punya kebutuhan apa-apa. Terus kan kita kayak kemarin-kemarin itu kayak diuji ya sama Allah bertubi-tubi gitu. Gak salah. Saya kan kemarin baru saja melahir ya. Terus anaknya meninggal. Soalnya waktu waktunya keluar tapi dedenya udah keluar baru 6 bulan. Kemarin lagi pas mau dua harinya Idul Fitri itu akhirnya kecelakaan. Kita perangkan dia. Terus kalau Idul Adha kita sekeluarga bertiga dari motor jatuh. Dedenya ini dijahit 12 jahitan. Gak ada niat mungkin pakai kendaraan itu. Itu misalnya. Kalau misalkan kaya baji 100 ribu buat jam 1 sekarang. Koro-koro anak juga kan uji udah 7 ribu. Jadi dulu tuh kan kalau ibu tahu mungkin hal intar keluarga saya. Kan kalau sekarang terkenalnya udah sekarang. Terasa sekarang gak pernah ada di posisi seperti ibu juga. Dan karena itulah saya sekarang bisa terlatih banget. Jadi lebih kuat jiwa. Emangat. Dan selalu bersyukur. Apa yang kita dapat lakukan semua. Karena Allah jadinya. Semua itu jadi berkerah. Kalo untuk dalam hidup mas Rizki itu. Ada gak momen. Di saat sampai. Saking beratnya sampai hampir putus asa gitu. Buat kadang bikin terburuk. Banyak orang yang gak nganggep kita. Kita kaya remeh. Kaya gak ada apa-apa. Jadi Allah itu kan emang gak adil. Jadi dia gak bakal menyia-nyiakan. Apa aja yang dihadapi oleh hambanya. Jadi pasti apa aja yang ditempuh sama hambanya. Itu pasti gak mungkin sia-sia. Pasti ada sesuatu yang. Akan Allah beri. Mau di dunia. Mau di akhirat gitu. Jadi. Kau saya boleh tau. Kalau misalnya. Sekarang. Bapak dan ibu. Apa sih yang lagi diimpikan dalam hidup ini. Itu saat sekarang. Yang lagi diperlukan dengan. Diimpikan untuk ini. Aku bentar lagi punya bayi. Mungkin. Pengen punya rumah sendiri aja. Yang enak. Yang nyaman. Misal katanya. Masih rumah kecil. Tapi rumah kita sendiri. Ini tempat enakan. Kita bukannya ga unsuburi. Tinggal di tempat kontrakannya. Tapi kan ibarat karanya. Kalau kaya hujan. Akhirnya masih. Mungkin pengen kaya yang lebih aja. Kayak tadi. Saya liat juga. Rumahnya tadi dekat hutan ya. Jadi. Banyak. Ya. Mungkin kalau. Buat kaya. Dede nanti kan. Oh iya. Antar ada. Dede. Ya mudah-mudahan aja. Gitu aja sih. Pengen punya rumah siapa sih. Yang lalu. Pengen punya rumah siapa sih. Iya sih. Jadi biar. Tadi kan saya liat juga. Dekat. Terus. Tempatnya agak. Kebawah. Jadi kalau misalnya hujan kan. Masuk air. Masuk air ke dalam. Itu kan. Bisa. Ya. Soalnya kan air kan. Kalau hujan tuh. Air kotor banget. Buat. Buat mandi atau apapun. Kotor banget. Air tuh. Kemana lagi gitu. Kalau ke toilet umum kan. Harus bayar lagi. Tambah jauh. Jalan kaki juga. Mungkin nunggu berapa hari. Baru bersih lagi. Bahaya ibarat kita mandi. Air tuh. Selawetan apa. Gimana ya. Mungkin awalnya. Kita juga gak biasa ya. Maka mandi. Gaya gitu. Gaya gitu. Gaya gini. Tapi yaudah. Kita kan menerima aja ya. Ada yang gua tinggal disana. Kita ibarat tempat. Ya tempat tinggal. Gaya gitu juga. Mesti dibayarin sama si bapak. Yang udah alhamdulillah. Oke. Oke pak. Ayo kita turun. Ini rumah saya. Sampai. Ambil lah pak. Bu. Ada kepikiran gak pak. Bisa punya rumah kayak saya. Gak ada sama sekali mas. Buat penghasilan saya. Yang buat saat ini ya. Kayak gak mungkin aja gitu. Tapi. Menurut saya. Yang saya diajarkan juga. Selama saya. Semua itu gak ada yang gak mungkin. Selagi kita. Selalu. Kerja karena Tuhan. Dan selalu bersyukur. Dengan apa yang ada. Apa yang ada. Insya Allah. Pelan-pelan. Kan. Satu. Super satu. Jadi. Adek. Bu. Bapak. Ini. Rumahnya. Kita hadiahkan. Buat bapak dati. Ya bagus. Ya bagus. Ya bagus. Siap mas. Tapi ini beneran kan. Ini kuncinya. Sekarang kita jalan dulu masuk. Untuk kita lihat. Gimana isi dalamnya. Oke. Ayah. Pak. Coba kita tes dulu. Apakah betul kuncinya. Bismillah. Alhamdulillah. Amin. Boleh kita masuk. Silahkan. Silahkan. Bapak duluan. Yang punya rumah dulu. Jadi ini adalah ruang tamunya. Di sini ada satu kamar. Gas room. Atau kamar tamu. Ini ruang makan. Adik kalau mau main-main sepeda. Skuter ada di belakang. Ini tempat dapur-dapur. Nanti kalau ibu mau masak-masak. Biar kalau nanti. Kita naik dulu. Kita mulai dari kamar adiknya dulu nih. Ini kamar buat adik. Suka gak adik? Lagi mau sekolah. Adiknya bisa belajar di sini. Tidak ada lampunya. Tapi kita masih gak nyaman. Kita ini serius. Bukan mainan. Gimana gitu. Soalnya kan bagi kita mustahillah gitu. Rumahnya kan bukan rumah kecil apa gimana gitu. Rumahnya gede gitu. Percaya gak percaya. Ibu nanti kita ngobrol di bawah. Sekarang kita lihat dulu. Oke ibu. Kamar ibu dan bapak. Sebelah sini ada tempat lemarinya. Simpen pakaian ibu. Bisa digantung. Di sebelah sini car mandinya. Masih gak nyangka ini mas. Saya gak nyangka bener. Soalnya gak kepikiran punya rumah kayak gini. Ngobrol-ngobrol di bawah. Gimana mas? Di sini masih gak nyangka aja. Dengan rumah segede ini kita kayak ngerasa gak mungkin banget. Kita aja di rumah kontrakan yang segitu adanya. Kita udah bersyukur banget. Apalagi yang segede ini mas. Jadi pak. Ibu. Jadi sebenarnya saya ngajak tadi dari rumah bapak sampai ke sini. Itu sebenarnya kita mau surprise bapak ibu dan adik. Kalau bapak ibu menang hadiah dari saya dan smart friend. Undian smart friend wow tahap ketiga. Alhamdulillah. Jadi semoga berkah. Ini mungkin salah satu hadiah dari Tuhan. Dan dalam undian smart friend. Bapak adalah pemenangnya. Awalnya tuh bapak bener ikut undian smart friend nya? Ya saya inget. Saya pernah mengikutin undian my smart friend. Dengan menukar 100 smart point saya. Langsung tukerin smart point. Langsung 100 smart point. Abis itu langsung ikut otomatis undian itu. Ya. Tapi gak kebayang sama sekali kalau akan menang. Sampai saat ini pun kita disini masih kaget. Ngerasa kayak gak mungkin gitu. Yang tadinya kita iseng. Daripada poin segitu kan nanggung juga. Kalau ditukerin pulsa gak nyampe ya. Kita masukin ke poin undian. Jadi dari banyaknya orang ikut undian smart friend ini. Dan alhamdulillah. Terpilihnya bapak riski. Dan keluarga yang memenangkan rumah ini. Alhamdulillah. Kedepannya bapak sama keluarga. Bisa ikutan berbagi juga. Jadi orang yang sukses dunia akhir. Dan semoga mungkin bapak punya. Udah punya riski. Bapak juga bisa mengikuti. Seperti saya dan smart friend. Berbagi juga kepada orang banyak. Gak harus rumah. Mungkin dari mulai berbagi senyum. Membantu orang. Makanan. Karena berbagi gak bakal rugi. Orang pemurah itu gak bakal susah. Oke pak. Saya mohon izin dulu. Iya. Kita harus melanjutkan tanggung jawab saya. Jadi saya harus pamit. Nanti adek. Kalo lagi main-main ajak aku ya. Kita main-main bareng disini. Bye bye. Assalamualaikum. 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 bersama dengan probeeran. Dan sampai jumpa atas. It's okay. It's okay. Saya akan hp panahirin. 제가UUy